selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang saya cintai dan saya banggakan maaf saya tidak sebutkan namanya satu demi satu hari wasimin tempat dan waktu kami bersih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormatin yang kami hormatin jadi ini hanya wakil ketua nantin harapan jaya dari pedi penjuangan diantai kabin sekarang jadi perjuangan kok pindah pak para pajak yang kami hormati para remaja ibu-ibu yang cantik insya Allah tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa rumah kami saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih sekali bahasanya masno dan di dukung lingkungan setempat mengundang saya silaturwami jadi silaturwami ini mudah-mudahan dapat pahala amin jadi dengan undang saya ini dapat karena saya akhirnya gak nyari macam-macam yang penting dapur ngebut saya sebagai wakil rakyat mengucapkan terima kasih banyak kekurangan mungkin manusia itu banyak kekurangan tapi akhirnya saya pribadi saya mengucapkan terima kasih sekali bahasanya saya kemarin pencalakan juga penguarga disini pertama kali saya pun hari ini pertama kali penguarga juga insya Allah mungkin warga sini kita kan sama tetangga bu kita sama-sama tetangga pak ya jadi gak jauh-jauh insya Allah bapak dan ibu dukung saya iya pasti pak pasti karena pak saya sering lewat disini apa mungkin saya melupakan warga sini gak mungkin insya Allah jadi saya pribadi saya memang saya terima kasih dan bukungannya yang ketiga kecoblosanya insya Allah saya nomor tiga dari pak ptpd perjuangan pak terikutnya nomor tiga itu mungkin diantara caleg itu memang ada tujuh dari ptp perjuangan yang nomor tiga yang mungkin namanya gila pasimin ini namanya diantara 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 yang tahun kemarin saya juara satu semua partai terbanyak diantara apalagi ini tambah si pak salah yang kemarin ini lukung P3 tambah suara lagi bapak dan ibu kalau lukung itu yang pasti-pasti aja yang jelas saya puji sekarang jorpe diantara tujuh jiman utara dan sekarang posisi 104 calon yang utara bukti saya masih unggul jorpe nomor satu bahkan ditandingkan ke kota Bekasi calon hampir 800 saya tetap nomor satu itu jorpe membuktikan itu katanya katanya saya juga gak tau pos yang penting di nerja saya memang gak banyak bicara mungkin banyak bekerja insya Allah dan banyak warga sini kemarin juga saya ada buat ugot bocor saya juga udah sepuluh tangan sajalah saya beneri depan musulam mungkin depan iya saya beneri itu ianya bukan anggaran BPD bukan pemerintah mungkin amal saya dan insya Allah sebelum ini jalan ini sampai ini perbatasin ini sampai ujung insya Allah di asbar nah ini itulah program saya akhirnya pohon akhirnya 200 nya saya saya ngecor jalan memang anggaran pemerintah ibu dan bapak dari rakyat kembali ke rakyat dari warga kembali warga insya Allah jadi insya itu supaya warga menikmati apanya jalanan umum dan berkah semuanya dapat pala ibu semuanya dapat mana ini jalanan dengan nyoboh saya kemarin itu palanya besar itu saya pulang lebih minta maaf dan nunggu hanya saling buncang-buncang kedepannya saya mohon hubungannya dan yang terakhir cobrosannya itu saja assalamualaikum wabarakatuh saya saya mau bilang sama bapak Ajiwasimin saya singkat saja Bu karena saya sudah malam gitu jadi ini ibu-ibu marawis mau minta marawis sama saya saya diamanatin sama marawis ini ini marawis marawis saya gitu jadi dia amanat ini ibu-ibu katanya marawis saya udah jelek marawis saya udah kendor marawis saya dibeliin sama mahrul pala jadi sekarang udah kendor saya saya minta dibeliin marawis sama bajunya saya begini sama kostum konsistem udah segitu aja saya gak banyak-banyak gak banyak-banyak saya gitu jujur saya bener tanya tanya mbak ir marawis saya gak enak udah penur dipakainya orang orang kalau penjara enak marawis saya jadi sekarang saya minta sama bapak dewa itu pokoknya saya minta tiga dah yang pertama marawis yang kedua buat kostum baju baju biar kata saya mau baju nah yang ketiga penjara sistem gitu saya maksudnya ini kalau misalnya dipercepit bisa apa enggak bakal mau di rumah itu di rumah muksin bakal mau bisa apa enggak ha bisa apa enggak bisa apa enggak gitu ayo bener langkah kita mau ngomong yang berapa adanya kalau misalnya nanti di rumah muksin ada dibeliinnya hari kemis itu ini banget molly di rumah bapak muksin tuh namanya ini Haji Jarkasih bapak nw ya singkat singkat aja kalau ibu-ibu yang 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 saya gini yang saya suka dan cepat jadi ibu saya ini saya sambut pahadabahnya dulu ya pasal rakaman bertahap ibu ya yang yang penting kan lupanya dulu itu jadi ini yang bisik-bisik pak rb pak ini tanggal 3 besok ada rezeki amin palemora palemora sebelum tangga hati tidak ya ya banyak jadi bisik-bisik ini karena karena 200 ibu ada ini tapi yang lain kan bertahap namanya saya seputar utara itu ya macam-macam lah ya yang nomor satu dulu ya musiknya dulu itu masalah ini mudah-mudahan kan lamanya rezeki kan lalu lanang makalah anda ya karim sekarang kita beri kesempatan untuk kaum pemuda ya pemuda dulu nih biasanya pemuda ini atau karang taruna ya banyak permasalahan ya ya mampu silahkan ajaran apa-apa ya ajatan 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 ke kecilan ada ke kecilan terus ada kematian udah masuk udah membaca udah masuk pak udah masuk ya kayak gitu mohon di perhatikan insyaallah nih kita ini bener ya kalau itu ada ada semua insyaallah karena apa ada bukti ya kalau prajiwasi ngasih bukti kita kita akan ngasih bukti ya bagus ya insyaallah ini nomor tiga nomor tiga insyaallah apa yang kita pilih yang jauh-jauh yang deket ada iya tapi yang tetap kemana dolo gitu ya perhatian sama kita baru kita cobos insyaallah yang deket banyak juga itu sebesar noah di sebelah lapangan ada sebesar noah ada banyak tapi gimana tuh yang deket yang deket tentunya yang punya perhatian sama kita insyaallah bapak hajiwasimin bisa membuktikan kepada kita kita akan kita akan cobos itu bisa ngomong tiga insyaallah mungkin itu saja mungkin itu saja kami buka mudah-mudahan bapak hajiwasimin dalam mencalon sebabnya waktu itu 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 bukan kemarin di layak sepertinya tidak untuk saya kalau saya itu jadi pelaku rakyat pelaku rakyat pelaku rakyat posisinya kalau sekarang musim kampanye musim selatu rongi keluarga yaitu yang saya mengharapkan jadi kalau masalah tenda tenda itu kemarin dari tenda sudah bisik-bisik tapi namanya rezeki itu kan diadukan ke pemerintah tidak akan dapat nah itu insyaallah hanya saya bukan janji hanya sebelum coblosan juga saya usahai tenda amin jadi sebelum coblosan kalau pelagasi ini perminta tenda jangka buah saya lepas itu itu tapi masalah jalan masalah hal koordinasi saya lihat lokasinya dulu tapi bukanya saya lihat sebelah sebelah ini belum ada laporan kemeja saya jalannya juga jalannya tangga sebuahnya kemarin masuk BKM itu bisa karena ada laporan ini belum ada yang laporan ya jadi saya padahal tahun sebelum keberusahaan ini juga asfal arah arah mudah-mudahan ini ada mereka reberatan abt ya tapi saya lihat lokasi dulu ini kalau anggaran 5 jualan 5 itu jadi saya jadi wakil rakyat tanpa paham membeli masyarakat kalau dihitung-hitung saya itu dari Dewan dari wakil rakyat saya penentu tenaga pikiran ini kita untuk rugi tapi kan ibu yang berada sebetulnya saya enggak mau nyalon lagi saya dicalonkan BATP di penjuangan lagi, karena untuk dongra suara, itu di potangkali saya emang di kemarin saya bukan berbeda dari warna kuning kan ini ibu ya emang juga kuning kan saya itu namanya wakil rakyat saya sering remat di depan ini ya ini warga saya kan gitu apalagi bangmarul teman kita, sahabat kita saudara kita, ilangnya nyaloni di provinsi kan gitu harapan jaya ini ya mau dukung siapa kan kenangnya cuma masi ben ben kaliman bisa plus untuk warga itu aja itu wakil-wakil nata tanang tindak pak ya 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 mohon sahabat ya hampir deketin inilah deketin pemilu sebelum coblosan ini saya janji janji insyaallah ada rezeki itu aja terima kasih baik hari ini rezeki tindak hasil yang jangan tindak anak 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 Terima kasih.